Cara menghubungkan layar handphone ke laptop, ke layar laptop tanpa aplikasi. Jadi hanya menggunakan kabel USB, dan sedikit ada coffee, file no console, nanti bisa diunduh ya, saya taruh di deskripsi. Jadi kita hanya butuhin aja, kita taruh di D atau di MyDokument, lalu ininya no console-nya ditaruh di desktop. Nah kayak gini ntar nih, cuman syaratnya di handphone kita, cuman syaratnya di handphone kita, di handphone kita nih, diaktifkan dulu USB debugging-nya. USB debugging-nya diaktifkan, kebawahin ini, ini ada sistem, kemudian klik lanjutan. Di sini ada opsi developer, di klik. Nah kemudian kita harus mengaktifkan debugging USB. Diaktifkan ya, jangan sampai nggak diaktifkan. Sudah kita keluar, selanjutnya kabel USB. Kabel USB itu harus kita colokkan, nih kabelnya. Kabel USB dari handphone ke laptop kita hubungkan. Nah kita hubungkan. Terus, ini kita klik no console-nya. Klik no console-nya. Dable klik. Dable klik no console-nya. Nah ini sudah terhubung. Sudah terhubung ini tanpa internet. Saya dalam mode pesawat ini supaya tidak ada gangguan pada saat membuat tutorial ini. Jadi kalau ini saya aktifkan mode pesawatnya. Nah ini sudah bisa aktif. Top.com Nah ini kayak gini. mode gitu ya. Tidak mode ininya. Karena kita menggunakan kabel USB. Balaец. Tidak mode ininya. Tidak mode ininya. Tidak mode ininya. Terima kasih telah menonton